yo mamen welcome back to game project 92 lagi cuy oke guys terima kasih buat kalian yang selalu support dan setia pada channel ini di video kali ini gua akan kasih livery lagi khusus untuk mobil mobil F1 tapi disini mobil F1 yang lama itu yang punya Ferrari yang f14t nah disini untuk liverynya tuh sesuai dengan request kawan kita di kolom komentar kemarin ini liverynya untuk Mano racing cuy jadi mobilnya si Rio Haryanto kita lihat dulu untuk mobilnya di sini adanya tuh di kelas road straight ya jadi bukan di F1 nya tapi di Ferrari nya cuy kalau kalian cari di F1 tuh nggak keluar mobilnya nah ini dia untuk mobilnya ya ini mobil F1 yang tahun 2014 kalau nggak salah jadi atasnya tuh masih belum ada penutupnya cuy belum ada pelindungnya ini mobil dipakai sama Alonso dan Rayconan jadi nanti drivernya itu kita ganti juga cuy pakai drivernya si Rio liverynya juga oke disini gua mau kasih lihat bedanya si Rayconan sama si Alonso ya kita tes aja kita lihat untuk si livery dari drivernya cuy jadi yang 14 itu punya Alonso nih yang 7 itu punya Rayconan jadi ada dua slot nih so seperti biasa sebelum kita lanjut jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe buat yang sebelum belum agar kalian tidak ketinggalan tutorial dan Ivery menarik tentang ritual racing lainnya cuy jadi beda si drivernya ini itu di helmnya aja untuk Alonso sama Rayconan ini kita lihat dulu yang yang Alonso karena gua akan ganti yang Alonso ntar jadi Alonso tuh helmnya warna biru kayak gini cuy nah kalau baju sama si sarung tangannya itu sama-sama merah Alonso sama Rayconan sama bedanya nanti di helm aja ntar kita lihat bedanya si Alonso Rayconan sama Rio Arianto kalau driver Rio itu bajunya juga berganti nanti warna abu-abu juga ya kayak ada tulisan Pertamina gitu sama strip warna oranye biru oke lanjut disini kita download aja dulu untuk file-nya ada di deskripsi video di bawah di sini ini gua akan cantumkan lagi ya gua bikin lagi untuk cara pendownloadannya dan cara pemasangannya karena mungkin ada beberapa kawan kita yang baru gabung untuk pemasangan livery itu masih bingung cuy nah ini juga kita masang livery juga bukan livery mobilnya aja ya jadi nanti livery si drivernya juga cuy jadi ada dua file kalian langsung download aja pilih akunnya masing-masing ya kalau udah kalian salin aja di sini gue pindahin ke file download kayak biasa untuk pasnya ada di akhir video ya kayak biasa mungkin kalau yang udah pernah masang tinggal langsung skip bisa ada pasnya di akhir video nah ini ada dua nih yang satu itu driver yang satunya lagi itu livery mobil jangan lupa masuk ke menu settingan untuk file managernya file tersembunyinya di on ini supaya file depotnya tuh keluar cuy oke kita pilih aja kita langsung eksekusi disini gua potong aja kita pindahin ke folder Android kemudian data kita cari com.ie games r3 pilih file depot kita cari untuk folder vehicle tadi mobilnya tahun 2014 ya kita cari aja untuk folder 2014 nanti ada Ferrari F14 T oke kalau udah kita tempel disini aja nah ini dia untuk file orinya ya jadi itu yang satu Alonso yang satu rekonen disini gua mau ganti yang Alonso aja jadi kalau ganti referinya si Alonso nanti driver juga yang kalian ganti tuh harus Alonso cuy biar satu paket dia baca datanya tuh satu paket kayak gitu ini kayak biasa kita rename aja kalian salin dulu aja terus tambahin titik ori kalau udah kita balik yang liverynya nih kalian rename tinggal tempel aja ya tadi kan namanya udah sama jangan lupa titik DDS nggak pakai Z oke kalau udah kita salin aja masuk lagi ke folder livery kita tempel di sini pasti namanya sama ya yang beda itu titik Znya aja cuy kita balik lagi kita eksekusi untuk driver cuy kalau driver ini file-nya beda eh ada di luar kita pilih aja pasalin kita back lagi nah ini ada di bawah ini cuy di folder common kalian langsung tempel aja disini nanti kita cari untuk file-nya file drivernya nah ini dia ya untuk file driver itu kan ada macem-macem tuh ada banyak nah ini yang punya yang Alonso ama Reconon cuy jadikan tadi kan livery kita kan si Alonso yang akan kita ganti juga Alonso oke caranya juga sama kita rename aja atau ubah nama kita salin dulu kita tambahin titik ori nah yang driver yuk kita rename lagi cuy kalian tempel aja langsung oke jadi untuk file yang dirubah itu liverynya Alonso sama drivernya Alonso cuy kita lihat aja langsung hasilnya ya kurang lebih kayak gini ya untuk ubahan si liverynya punya Rio sponsornya itu Pertamina tapi kita lihat detailnya aja deh nah ini yang punya Alonso yang 14 ya yang 7 tuh punya Reconon cuy oke jadi di depan tuh ada tulisan sponsor ya Pertamina 88 Manoracing tapi yang kurang disini tuh itu Kiki kalau nggak salah kalau nggak salah tuh kalau yang punyanya Rio harian tuh ada sponsor Kiki kecil gitu cuy di samping ya kurang lebih kayak gini ya sekarang kita lihat untuk si driver cuy Hai kalau driver itu kita bisa lihat kalau pas lagi rest aja jadi kalau kayak tadi itu enggak ada driver driver cuy udah lama juga ya gua nggak main F1 itu kalau F1 yang sekarang kan ada penghalangnya ya di tengah-tengah gitu kan kalau kita main mode cockpit jadi pandangan kita terhalang cuy tapi kalau yang F1 yang kayak gini tuh enak lebih real gitu nah ini dia untuk si drivernya kita lihat helmnya nah helm itu punya Rio kayak gini cuy Pertamina warna kuning nah ini yang punya si Reconon itu merah kalau terkenalonso warna agak warna biru gitu ya Nah kalau Reconon tuh full merah dia terus kalau punya Rio ini detailnya ada sponsor DHL ya di apa namanya di Sarah untangannya terus itu Pertamina di di Ferry bajunya sama kayak garis strip orang biru itu cuy selamat menikmati jangan terlihat ti selamat menikmati 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 selamat menikmati